Dalam sidang replik tanggapan Jaksa atas pembelaan terdakwa, Jaksa sama-sama menolak pembelaan Putri Cantrawati dan Richard Eliezer. Kita diskusikan hal ini bersama penasihat hukum Richard Eliezer, Roni Talapesi, dan mantan Kapus Penkum Kejaksaan Agung Jasman Panjaitan. Pak Jasman, Bang Roni apa kabar? Ya, kabar baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kayaknya ini masih agak mengganjal ya Bang Roni dengan ditolaknya pledoi Anda, terutama dengan alasan yang paling berat di situ di mata Jaksa adalah posisi Richard Eliezer sebagai eksekutor langsung yang menghilangkan nyawa Yosua. Komentar? Ya, catatan kami adalah terkait dengan replik oleh Jaksa Penunggut Umum, kita melihat ada beberapa catatan ya. Pertama, catatan yang kami melihat bahwa dari pledoi hampir keseluruhan ketika kita bicara tentang teori hukum, tidak semuanya dibanda oleh Jaksa Penunggut Umum. Jadi ada beberapa catatan terkait dengan alat yang dimana Ali dari Jaksa Penunggut Umum, Ali Pindanam yang menjelaskan alat tidak bisa diminta pertanggung jawaban kalau tadi saya lihat di replik tadi tidak dijabarkan atau tidak disampaikan. Kemudian terkait dengan kalau yang tadi disampaikan perintah dimana disampaikan oleh Jaksa Penunggut Umum, itu adalah loyalitas. Bentuk loyalitas dari Richard Eliezer. Nah, kalau catatan kami, kalau loyalitas itu kami sudah cek di kamus bahasa Indonesia, loyalitas itu artinya kepatuhan. Nah, ini menggambarkan dengan sikap Richard Eliezer ya. Bahwa dia dilatih oleh di Wattukosek, waktu itu sebagai BRIMOB. Kemudian dalam fakta persidangan, dia tidak bisa mengelola atau menganalisa perintah. Itu sudah terungkap di persidangan. Kemudian catatan kami yang berikutnya, terkait dengan yang tadi disampaikan oleh Jaksa Penunggut Umum bahwa hakim tidak terikat terhadap Ali. Tetapi kalau kita lihat di replik pendakwa yang lainnya, Jaksa menggunakan Ali untuk menjadi rujukan. Jadi ini ada sedikit perbedaan ya. Tetapi dari catatan ini kami hormati, kami hargai. Nanti kita akan jawab nanti di duplik nantinya. Seperti itu. Pak Jasman melihat ini, di sidang hari ini tidak cuma pledonya Richard yang ditolak, tapi pledonya Putri Candrawati juga ditolak oleh Jaksa. Anda merasa bahwa pilihan itu sudah tepat oleh Jaksa menolak keduanya? Jadi begini, kalau menurut saya, apa yang disampaikan oleh Jaksa Penunggut Umum, Penunggut Umum hari ini itu memang kelajimannya demikian. Bahwa Jaksa itu selalu akan mempertahankan apa yang disampaikannya pada saat tuntutan. Nah, yang sedikit menjadi perhatian saya adalah tuntutan itu sendiri, bukan di replik ini. Kalau di tuntutan itu, andai kata ada keberanian daripada Jaksa untuk melakukan tuntutan itu. Lebih, ya jangan sampai 12, apalagi di bawah PC. Jadi akar permasalahannya bukan masalah di replik atau 12 tahun, tapi kenapa itu lebih tinggi dia dari yang lain. Jadi intinya Anda mau mengatakan bahwa untuk replik, oke sudah tegas posisinya, tapi masalah tuntutan seperti yang pernah Anda bilang kepada pemimpi redaksi kami melempem, gitu? Ya, artinya disitu dia tidak ada hal yang tidak sensitif. Jaksa ini tidak sensitif terhadap rasa keadilan yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat. Buktinya, sampai media meliput perkara ini, kemudian juga Menkut Perhutam juga memberikan perhatian, bahkan Presiden kita juga memberikan perhatian. Nah, harusnya, harusnya Jaksa Perlindungan Umum pada waktu itu adalah harusnya responsif. Terhadap apa yang suara-suara, hati nurani rakyat itu, gitu loh Pak. Sekalipun pembelaan dari Jaksa tadi sempat disampaikan dalam replik, sebetulnya masalah kejujuran Richard Eliezer, terutama masalah status penguak faktanya Justice Kolaborator ini, sudah masuk pertimbangan dari Jaksa untuk bisa menetapkan 12 tahun penjara itu. Nah, sekarang, bisa saja kita balik bertanya. Apa pertimbangannya kalau begitu membuat PC menjadi lebih rendah? Kan itu juga, kalau nanti bersilat lidah mengenai nilai-nilai keadilan itu sendiri. Apa pertimbangannya kalau begitu? Kenapa itu lebih tinggi? Eliezer dengan PC. Karena ketiga orang ini, ya, FS, Eliezer, PC, itu adalah pelaku utama. Ya, PC di sini adalah witloker, pembujuk. Ya, sehingga terjadi tindak pidana itu. Ya, terjadi tindak pidana. Bukan terjadi penembakannya, terjadi tindak pidana. Peristiwanya, kalau perbuatannya itu sendiri, handlingnya adalah terjadi penembakan. Sekalipun Putri Candarwati tidak langsung terlibat penembakan, jadi menurut Anda tidak masuk akal tuntutannya Putri lebih ringan daripada Eliezer, begitu? Oh iya, itu jelas. Melukai persakian dinamik dalam masyarakat. Oke. Bang Roni, tadi sudah sempat disampaikan oleh Jaksa masalah kejujuran, masalah justis kolaborator ini sudah dipertimbangkan sebetulnya oleh Jaksa menetapkan 12 tahun penjara itu. Dari sisi tim penasihat hukum, bagaimana melihatnya? Ya, kalau kita lihat dari pertimbangan, dari tuntutan, kemudian juga tadi di replik, disampaikan bahwa terdakwa adalah yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum. Nah, kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, tentunya dia harus dijatuhi paling rendah dari ternakwa yang lainnya. Itu kan berkaitan dengan tuntutan tentunya. Tidak bisa dikesampingkan. Karena apa? Kita melihat bahwa LPSK sudah mengirimkan surat kepada Jaksa penuntut umum. Tadi saya setuju dengan pernyataan dari Pak Jasman, bahwa ini adalah terkait dengan rasa keadilan yang ada di masyarakat. Jadi bukan hanya seorang Richard E. Leisure. Kenapa? Karena kasus ini menjadi tolak hukur ke depan penegak hukum ke depannya. Kenapa? Ketika seseorang menjadi justice global letter, ketika dia dituntut lebih tinggi jauh dari pendakwa lainnya, nah ini yang merukai rasa keadilan. Jadi harapan kami adalah ini harus segera diperhatikan. Kenapa? Karena ini akan menjadi presiden buruk ketika nantinya kalau diperkara-perkara orang yang menjadi justice global letter. Kalau ketika dia dituntut tinggi dibandingkan dengan pendakwa lainnya, ini lah yang nanti akan menjadi catatan. Sehingga ke depan mau penegakan hukum seperti apa yang mau kita mau di Republik ini, kan? Nah itu. Jadi Mas Tifal bahwa harapannya ini kan masih ada nanti kita duplik, kemudian nanti ada-ada putusan dari Majelis Hakim. Kami berharap bahwa putusan Majelis Hakim, kami sudah sangat percaya bahwa proses ini sudah berjalan baik, lancar oleh Majelis Hakim. Kita diberikan ruang, hak-hak dari klien kami ketika menjadi terdatwa. Dia sudah seperti, sudah haknya seperti seorang justice collaborator. Dilihat dari mana? Ketika pemeriksaannya dia, dia dipisah secara daring. Kedua, dia penahanannya tidak bersamaan. Kemudian waktu pemeriksaan, dia yang paling terakhir. Nah ini juga sebenarnya kita lihat bahwa jaksat penuntut umum yang ada di persidangan sudah memperlakukan hal-hal seperti itu. Tetapi ya, ini yang terkait dengan, yang menjadi polemik adalah terkait dengan tuntutan kok bisa lebih tinggi daripada terdakwa yang lainnya. Padahal 3,40 dan 55 bersama-sama gitu loh, turut sertanya. Jadi ya itulah yang menjadi catatan ya, bahwa penegakan hukuman seperti apa yang kita mau ke depannya kalau seandainya seperti ini. Seperti itu, Mas Tifat. Oke, terkait dengan pembuktian dari pihak Putri Candrawati sendiri nih, Pak Jasman. Anda melihatnya sudah cukup atau masih ada yang kurang nih sebetulnya? Jadi ada sebenarnya yang harus digali. Ada yang harus digali di dalam persidangan. Menurut PC, dia bilang bahwa dia melapor kepada suaminya karena dia telah diperkosakan itu. Namun, ini tidak terungkap. Waktu ada adegan-adegan perkosaan ini, ini PC diam atau berteriak. Ini yang tidak terungkap di persidangan. Nah, dalih dari tim penasihat hukumnya Putri Candrawati tadi setelah sidang adalah, ya masalah pembuktian inilah itu jadi PR-nya Jaksa seharusnya. Itu yang kemudian dijadikan dasar juga oleh tim penasihat terdakwa Putri Candrawati ini bahwa ya itu tugasnya dari Jaksa untuk membuktikan bahwa ada di situ pemeriksaan, ada di situ pelecehan seksual di situ. Dan menurut Anda bahwa upaya pembuktian dari Jaksa atas motif itu tidak cukup atau gimana sebetulnya? Tidak cukup. Tidak cukup. Jaksa tidak mampu mengungkap itu. Atau sebaliknya memang Jaksa tidak yakin terjadi pemeriksaan kan gitu. Condongnya kemana? Antara tidak cukup atau tidak yakin? Tidak yakin. Jaksa tidak yakin bahwa ada pemeriksaan. Kalau ada pemeriksaan ini, karena buktinya di penyidikan, itu perkara pemeriksaan sudah dihentikan penyidikannya. Kenapa dihentikan? Tidak terbukti. Kelasan dihentikan, tidak terbukti ada pemeriksaan. Dan gitu. Makanya wajar kemudian dari nota pembelaan Putri Candrawati ini ditolak oleh Jaksa, begitu menurut Anda? Iya, betul. Dan memang itu kalau Putri masih mempertahankan itu, tapi dia nggak dibuktikan. Buktikan dong. Kalau dia mengatakan ada pemeriksaan, dibuktikan. Ya, bukan tugas Jaksa. Karena Pak, di penyidikan sudah dihentikan. Loh, kenapa yang nggak bisa memuktikan? Kenapa yang nggak bisa memuktikan itu? Begitu, Pak. Terima. Oke. Agenda duplik akan disampaikan oleh teman-teman penasehat hukum Richard Eliezer di hari Kamis besok ya, Bang Roni ya. Ada strategi khusus untuk materi duplik nanti? Iya, Mas Tifal tentunya kita tetap konsisten fokus terhadap pembelaan kami ya. Terkait dengan penghapusan pidana. Kalau kita lihat tadi dari replik dari Jaksa Penuntut Umum, tidak banyak membahas soal penghapusan pidana. Jadi tidak dijabarkan secara utuh ya. Tapi kalau nanti di duplik nanti kita akan lebih bertajam lagi tentunya. Terhadap replik yang dari Jaksa Penuntut Umum. Oke. Tapi keyakinan Anda dengan duplik nanti yang akan disampaikan, Anda masih tetap yakin Eliezer akan diputus fonisnya lebih rendah daripada tuntutan Jaksa? Iya, kita kan bicara tentang pembelaan ya. Terkait dengan fonis tanpa mendahului dari Majelis Hakim, tentunya nanti kita serahkan kepada Majelis Hakim. Pastinya kan kita berharap seadil-adilnya. Kalau kita dari tim penasih tukung kan penghapusan pidana sudah jelas. Terkait dengan perintah jabatan dan pasal 48, terkait sikap batin itu sudah kita jabarkan di Pledoya. Tetapi sekali lagi Mas Tifal, ini kita tidak mau mendahului Majelis Hakim ya. Kita mempercayai bahwa proses perjalanan sidang yang sudah cukup memakan waktu ini, Hakim sudah mengetahui secara keseluruhan fakta maupun ahli yang sudah dihadirkan, bukti-bukti. Jadi sebuahnya kita serahkanlah, kita percayalah kepada Majelis Yang Mulia Hakim. Setidaknya proses sidang sudah masuk dalam tahap akhir. Bang Roni Talapesi, terima kasih. Bang Jasma juga terima kasih sudah berbincang bersama kami dan berbagi perspektif di Kompas TV. Ya, singkat saja Pak, singkat saja. Ya, singkatnya. Nah, jadi kalau tadi Pak Roni mengatakan ada alasan menghapus pidana, kan, jadi itu tidak cukup alasan. Ya. Karena apa? Karena di SN bukan dalam pasal 55 ayat 1 ke 2. Doen Playa. Bukan. Karena apa? Orang bisa menembak, tidak dihukum apabila dihukum perang. Dan sepuluh hukuman mati. Kalau ini kan tidak. Itu tambah saya, Pak. Kami sudah menangkap maksud Anda. Pak Jasma, terima kasih sekali lagi sudah berbincang bersama kami kali ini. Bang Roni juga terima kasih sudah berbincang di Kompas TV hari ini. Sehat selalu untuk Anda berbincang. Terima kasih.